Rencana penambahan kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran sepertinya akan berdampak pada penambahan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Saat ini proses penambahan komisi masih dalam pengkajian. Dewan Perwakilan Rakyat tengah mengkaji adanya penambahan komisi di DPR, menyusul rencana penambahan jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, penambahan komisi DPR tengah dimatangkan. Ia tak memungkiri bahwa rencana penambahan kementerian pada pemerintahan mendatang akan berdampak pada penambahan komisi di DPR. Ini lagi dimatangkan, kan adanya rencana penambahan kementerian, jadi tidak mungkin, bukan tidak mungkin. sepertinya ada kemungkinan harus ada penambahan komisi untuk bisa kemudian memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan legislatif. Jadi akan ada kemungkinan juga ada penambahan komisi jika memang ada penambahan kementerian. Namun berbeda dengan Puan, Wakil Ketua DPR RI Mohamim Iskandar justru belum tahu ada wacana penambahan komisi di DPR. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini justru menyarankan, penambahan komisi di DPR akan lebih kuat jika Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau MD3 direvisi. Nah itu saya sendiri belum pernah mendapat laporan fraksi ya. Apa logika nambahnya, bagaimana saya tidak terlibat ya, karena saya sudah berikut lagi nanti. Urgensinya kayak apa? Katanya karena kementeriannya nambah. Nambah benar, kementeriannya nambah, tapi juga belum tahu. Jadi menurut saya belum bisa diputuskan periode ini. Silahkan aja periode. Pada periode 2019-2024, DPR memiliki 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing. Bila penambahan komisi DPR ini terwujud, bukan tidak mungkin bakal membengkakan anggaran dan berpotensi mengganggu efektivitas dan efisiensi kerja anggota Dewan ke depan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.